Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mendapat sindiran dari juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Khalid. Khalid menyebut bahwa Kota Solo, Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Putra sulung Presiden Jokowi itu kini menargetkan hingga selesai kepemimpinannya pada tahun 2024 mendatang. Angka kemiskinan di Solo terus menurun. Diketahui sindiran dari juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Khalid ini diungkapkan pada Minggu 18 September. Ia lantas menyinggung tingkat kemiskinan di Solo yang mencapai 9,4% saat dipimpin Jokowi hingga Gibran saat ini. Gibran diduga terseret korupsi Bansos, PKS dukung KPK berantas korupsi tanpa tebang pilih. Beredar kabar Gibran Raka Buming Raka putra sulung Presiden Jokowi disebut-sebut terseret skandal kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos. Isu terkait dugaan keterlibatan Gibran Raka Buming Raka dalam kasus korupsi Bansos langsung menyita perhatian publik hingga sempat tembus trending Twitter. Kita lihat sampai trending 1 itu sempat di hari kemarin. Awal pekan ini media sosial diramaikan dengan berita trending tangkap anak Pak Lurah. Kita coba simak ya bagaimana beritanya. Dari Gelora News, Tagar tangkap anak Pak Lurah trending. Investigasi tempo seret nama Gibran di skandal korupsi Bansos. Wow, rupanya kisah dari Juliari Batubara ini terus perlahan menyeret orang-orang yang ada di kubu PDIB. Gelora.co Tanda pagar, tangkap anak Pak Lurah saat ini menjadi trending topik di jagad Twitter Indonesia. Tagar tersebut juga trending seiring dengan topik Gibran dan Juliari Batubara sejak ahad sore. Menggemahnya tagar tersebut tak lepas dari liputan majalah Tempo yang berjudul Korupsi Bansos Kubu Banting. Ya memang Tempo makin kesini makin berani terutama dalam melakukan investigasi yang bisa jadi dalam beberapa hal mendahului aparat penegak hukum. Mendahului KPK. Ya kita tahu barangkali karena ruang gerak wartawan, jurnalis itu lebih bebas, lebih tidak terkungkung oleh SOP dan Tupoksi atau Juklak Juknisnya gitu. Sehingga relatif bisa lebih mudah didapatkan data-datanya. Dilansir kantor berita politik RMOL dalam artikel ini, sumber yang dihubungi majalah Tempo menyebut bahwa masuknya nama Seritek merupakan rekomendasi Putra Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode anak Pak Lurah. Oleh Tempo, kode Pak Lurah disebut mengacu ke Jokowi. Berikut petikan dalam majalah tersebut. Menurut dua anggota staff tersebut, masuknya nama Seritek merupakan rekomendasi Putra Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah. Tutur seorang di antaranya, sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Julia Ribatubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas. Ya memang kita tahu ya, ini terus kasus ini terus menguak berbagai misteri yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik. Bagaimana rupanya misalkan sunatan yang diduga 10 ribu awalnya ternyata membengkak menjadi 100 ribu. Luar biasa, 10 ribu aja sudah 17 M, bayangkan ini jika ternyata 100 ribu. Sahabat, meningkatnya angka kemiskinan di kota Solo itu menjadi 9,4 persen. Ini menguatkan fakta. 9,4 persen. Oh, kenaikannya ya. Kenaikannya. Nah, ini menguatkan fakta bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Jadi, bukan tidak mungkin Solo juga akan menyusul menyandang status kota termiskin di Pulau Jawa. Kalau persoalan kesejahteraan rakyat ini tidak diprioritaskan. Dan ini tidak main-main, Kang. Ini datanya dari BPS. Kan saya pernah dengar juga kemarin ada bantahan katanya bukan termiskin di Jawa Tengah katanya. Nah, ini justru diungkapkan sendiri oleh Gibran ya, Kang. Kalau Solo ya. Solo, oke. Jadi, Gibran mengungkapkan terjadinya kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,37 persen menjadi 9,4 persen pada 2021. Sedangkan jumlah penduduk miskin saat ini sebanyak 48.790 jiwa. Jadi, memang itu diakui sendiri oleh wali kota Solo. Nah, sementara berdasarkan data BPS, Jawa Tengah ini kan merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa karena memiliki PDRB, produk domestik regular bruto per kapita sebesar 38,67 juta rupiah per tahun atau paling rendah. Oke, berarti datanya akurat ya. Ini versi BPS. Dan kalau kita mau lebih bijaksana dalam menyoroti hal ini, tentu kita juga melihat skup yang lebih luas, nasional, atau kalau perlu skup yang jauh lebih luas lagi dunia. Akibat pandemi, dua tahun lebih kemarin, memang ini memporandakan seluruh seni-seni kehidupan kita. Termasuk dalam sisi ekonomi, bahwa bertambahnya orang-orang miskin itu saya kira merata di mana-mana, di seluruh dunia. Tapi persoalannya, ini yang tertinggi kan gitu. Angka kemiskinan tertinggi itu ada di Jawa Tengah, kalau skupnya Jawa. Dan kalau bicara kota, Solo gitu, yang berdasarkan data barusan dianggap yang terbanyak gitu, yang paling banyak angka kemiskinannya. Maka ini menarik ketika kita tarik dalam upaya PDIP menempatkan para pemimpinnya. Bisa jadi, ini sudut pandang yang bijaknya Kang ya, PDIP menempatkan Gibran di Solo karena ingin mengangkat Solo dari kondisi yang terpuruk, terendah itu, yang paling banyak masyarakat miskinnya itu naik, melesat gitu ya, ke tengah-tengah lah minimal gitu. Sudut pandang positifnya begitu gitu. Tapi kalau itu sulit kita lakukan pada Ganjar Pranowo, karena ini periode kedua dia menjabat sebagai gubernur. Kalau yang sekarang termiskin, di periode pertama itu Jawa Tengah ada di mana? Kalau tetap di periode pertama sama dengan hari ini termiskin, artinya dia tidak berhasil mengangkat Jawa Tengah. Tapi kalau di periode pertama Jawa Tengah bukan yang termiskin, sekarang jadi termiskin, ini kegagalan Ganjar Pranowo gitu. Apa saja kerjanya gitu ya? Apa saja kerjanya, ini mirip sama yang dibilang siapa, Trimedia atau Tremedia? Trimedia? Trimedia ya. Oh, yang PDIP ya? Panjaitan. Ya, masih satu partai itu. Luar biasa kan? Kalau melihat peran Gibran sebagai wali kota Solo, berarti masih membutuhkan waktu ya untuk berinovasi dalam konteks pengelolaan pemerintah. Ya itulah, sayangnya di negeri ini, popularitas itu tidak berbanding dengan track record. Jadi ada yang track recordnya hancur-hancuran, tapi popularitasnya berhasil dia jaga dengan pencitraan di berbagai platform media sosial misalkan. Ini tertutup, track record yang jelek, yang buruk itu tertutup, tercitranya disukai, diinginkan, apalagi wajahnya ganteng misalkan. Ya sudah, selesai tetap terpilih lagi. Ya itu, itu PR besar negeri ini bagaimana memberikan pendidikan politik pada rakyatnya. Jangan mudah terpukau dengan pencitraan. Yang harus ditunjukkan adalah track record. Dan saya kira ini akan menjadi tugas kita semua bersama-sama, termasuk kita di SJ Channel. Ini kita akan terus memberikan edukasi kepada rakyat semua. Pentingnya track record sebagai landasan kita memilih pemimpin. Terima kasih telah menonton!